Halo semuanya, ketemu lagi di channel RK Group Di sini ada Honda Mobilio Ini adalah tipe terendah alias tipe S Ini masih ada barunya ya Dan ini adalah kategorinya Mobilio 2022 Lalu apa saja yang bisa kita ulas singkat dari Honda Mobilio tipe S ini Jadi yang usah lama-lama langsung saja kita cek Terima kasih telah menonton Ini adalah Mobilio tipe S alias tipe terendah Dan ini masih ada stoknya ya Dan ini masuk kategori di NIC 2022 Untuk kuncinya kurang lebih seperti ini ya bentuknya Belum immobilizer, belum Tapi kurang lebih seperti ini bentuknya Ada logo Honda juga Itu ada Hondanya kanan maupun kiri Cuman memang berbeda ya Yang satu ini logo Honda dengan adanya Warna chrome, ada warna hitam glossy Tapi yang satunya biasa saja Nah kemudian kalau kita perhatikan dari tampak depan seperti ini Sekilas memang di sini tidak berbeda jauh Dengan si adeknya yaitu si Brio Sekilas mungkin bahkan terlihat Kayak seakan-akan Brio ya Coba kita akan ulas singkat langsung dari tampak depan Lebih detail sedikit Nah setiap pemilihan dari Mobilio ini Juga mendapatkan kaca film langsung Kaca filmnya disponsori oleh Winchos Kita bisa perhatikan disitu ya Kaca filmnya Winchos ya untuk Brio tipe S ini Dan kemudian kita lihat langsung dari grill depannya Nah ini dia grill bagian depannya memang Seperti yang kami bilang tadi tidak berbeda jauh dengan si Brio Hampir sama semua dari tampak depan Kecuali memang bodinya lebih panjang Nanti kita akan coba ulas singkat dari tampak samping dan belakangnya Kita lihat dulu dari tampak depan Di sini benar-benar logo Honda ya Karena ini adalah sebuah logo Yang memang benar-benar ini bolong nih Ini bolong kanan maupun kiri Dan tangan kita juga masuk Jadi tidak hanya sebuah stiker yang menempel pada bodi doang Ini benar-benar logo Dan ini disertai dengan adanya chrome yang sangat cukup besar Seperti halnya kayak tanduk gitu Dan ini tembus ya sampai dengan di dalam lampunya Di mica lampunya seperti ini Kanan maupun kiri semuanya sama Dan di bawahnya juga masih ada aksen warna chrome nya Di bawahnya lagi disini ada tempat pelatnya Ini tempat pelatnya pas ya Cukup besar jadi pelat masuk Sampai dengan di bentuk-bentuk seperti ini Di bentuk lekukan seperti ini Ini pas Cuman memang nanti akan agak ke bawah Jadi sedikit tertutup untuk grill bagian bawahnya Kemudian di sampingnya Karena dia adalah tipe terendah alias tipe S Maka tidak mendapatkan fog lamp disini Jadi disini yang adanya adalah cover Yang berupa cetakan kayak wafel-wafel Seperti ala khas Honda ini Untuk detail daripada lampu depannya Kita bisa perhatikan Yang pertama lampu utamanya Disini masih menggunakan yaitu halogen Bohlam halogen dengan warna kuningnya Dan kemudian lampu sennya disini juga masih bohlam ya Lampu sen bohlam Dan lampu sen ini juga tidak hanya di lampu utama bagian depan Tapi juga ada di bagian samping Nah disini juga ada lampu sennya Ini lumayan lah mendapatkan yaitu kesan safety Jadi sangat aman Dari samping sini juga pengguna akan bisa melihat Bahwa mobil ini akan belok Nah di bawah ini juga ada sebagai lampu kota ya Lampu kotanya ini sebenarnya adalah Satu titik lampu yang dibiaskan Ini bagus ya seakan-akan kayak DRL Nah karena dia tadi tipe S tidak mendapatkan fog lamp Kalau dari tampak depan seperti ini Cuman memang sayang sekali di lampu sennya itu Bagian sepionnya ini sebenarnya ada sedikit coakan Tapi tidak dikasih lampu Tapi dibedah di bagian bawah sini Karena disini sudah ada coakan ya Sedangkan dari tampak samping Kalau kita lihat full ini panjang Karena dia mobilio bukan brio Tapi kalau kita coba potong segini Ini sekilas memang dengan si brio ya Hampir sama sekilas Nah jadi tampaknya kurang lebih seperti ini Yang paling keren ya kami berkesan adalah disini Di floating di kaca belakang ini benar-benar keren Jadi seakan-akan putus ya Tuh seakan-akan mengambang begitu untuk atapnya Ini bagus nih ya desainnya seperti ini Nah kemudian di bawahnya karena di tipe S Maka dia tidak mendapatkan velg alloy Jadi dia disini mendapatkan velg kaleng Dengan ring yang dipakai di ring 15 ya Ring 15 Velgnya velg kaleng Cuman mendapatkan cover Jadi agak sedikit terlihat lebih manis Dan untuk pengeremannya detailnya di belakang ini Masih tromol ya Ini masih menggunakan pengereman tromol Dan untuk bagian depan sudah pasti dia menggunakan Pengereman sistem cakram Ini sudah pasti Dan ini kelihatan tuh disitu kalipurnya Kalau dari tampak samping seperti ini Handle pintunya warnanya adalah warna hitam Di pilar A ini masih menggunakan warna putih Disini tinggal diberi stiker karena di pilar B nya disini Sudah menggunakan warna hitam Tinggal dipasang Yaitu talang air dan ditambah stiker Ini mungkin akan jauh lebih manis sedikit lah ya Nah kurang lebih kalau dari tampak samping seperti ini Tidak ada berbedaannya dengan mobilio lama Ini adalah mobilio yang Nik di 2022 Memang masih ada stoknya Untuk saat ini hanya ada di tipe S Untuk pintu masuknya Nah ini masuk dalam kategori sangat luas ya Aksesnya sangat luas banget Pintu masuknya Ups benar-benar luas ya Luas banget Dari door trimnya disini semuanya full warna black Tidak ada warna lain ya Nah untuk spionnya sendiri sudah elektrik Tapi belum auto retract Nah disini ada door lock Central locknya disini ya Central lock Kemudian ada untuk Yaitu ngelock daripada window nya Kemudian disini kalau kita lihat Power window nya yang auto hanya CC driver Ini bahannya benar-benar kokoh semuanya Walaupun memang pada dasarnya Belum ada material soft touch disini Tapi ini benar-benar kokoh ya Kuat semuanya Di bawahnya juga ada tempat cup holder Walumnya agak kecil Tapi ini benar-benar kokoh semuanya Kalau kita perhatikan ya Dari tempat kursinya disini Bisa reclining ya Pasti ya bisa reclining Untuk maju mundurnya bisa menggunakan tuas yang ada di bawah sini Dan disini untuk membuka kepesin Kemudian di bagian bawah Karena dia adalah manual Disini ada tiga pedal Biasa untuk rem Kemudian gas Dan terakhir disitu untuk kopling Dan juga ada sandaran untuk kaki ya Sandaran kaki berada di ujung sana Kalau kita lihat sekilas Desainnya disini Ini masuk dalam kategori eksklusif Jadi tidak begitu elegan Tidak begitu ya Istilahnya biasa banget Tapi eksklusif Kalau menurut kami ya kan Kemudian instrumen cluster nya Kalau kita perhatikan disini Instrumen cluster hanya ada digital Itu dikit banget bagian bawah Biasa trip A trip B Untuk odometernya juga ada disitu Dan fuel konsumsi rata-rata juga ada disitu Bisa anda gerakan dengan menggunakan tuas yang ada disini Di atas sini ya Oke dan kanan kirinya biasa Untuk RPM sebelah kiri Analog sebelah kiri yang bulat ini Dan sebelah kanan ini untuk fuel gate nya Untuk fuel gate Dan ada beberapa lampu notifikasi Kayak misalkan safety bell Kemudian pintu masih terbuka Ada notifikasinya Dan juga ada notifikasinya Untuk fuel Dan beberapa ladiri antara lainnya Disini kayak parking brake Juga ada ABS EBD Juga ada terlihat disini Pada saat baru dinyalakan Juga ada ya Disini Nah untuk setirnya disini memang kosong ya Tidak ada apapun Tombol apapun Untuk tipe S ini Dari Mobilio Yang ada hanya satu tombol besar disini Yang berlabelkan Honda Yaitu Klaxon Nah disini kita bisa perhatikan juga Disini ternyata ada airbag nya Keren ya Sudah ada airbag nya Disini untuk perlampuan depan Sweat-suite lampu depan Kemudian beserta dengan lampu sand Nah sebelah kiri untuk Sweat Yaitu perwiperan Wiper depan belakang ada disini Nah untuk kaca tengahnya Dia DNA view ya Istilahnya manual ya Tapi tidak apa-apa Ini jauh lebih bagus sih Kadang Karena memang di komputer lainnya Juga masih Tidak menggunakan seperti ini Masih benar-benar fix Ini sudah manual Ini juga lumayan lebih daripada cukup Nah kemudian detail lainnya Disini kalau kita perhatikan Ada Ya istilahnya Tidak menggunakan monitor Karena dia tipuat terendah Menggunakan istilahnya Tip seperti ini Kita coba nyalakan ya Sekarang Nah Enjoy Honda Keren ya Kemudian disini ada tombol hazard juga Ini pas nih Tombol hazard dan dengan dekat stir Ini sangat bagus Jadi tombol hazard itu Harusnya seperti ini Dekat dengan stir Jangan jauh dengan stir Kemudian di bawahnya Ada AC yang memang belum auto climate Tapi ada fitur max cool nya juga disini Wow Kencang banget Nah untuk turun lagi ke bawah ya Disini ada socket juga Socket 12V Untuk pengacasan berada di bagian bawah ini Mudah terlihat ya Karena memang cukup agak gelap Posisinya sudah mendekati agak malam Dan kemudian disini Ada tempat penyimpanan terbuka Di bawah juga ada tempat penyimpanan terbuka Dua cup holder Dan ini ada handle untuk transmisinya Yaitu 5 percepatan Manual 5 percepatan Dan satu lagi untuk mundur Dan disini untuk Parking brick nya memang masih manual Karena dia adalah tipe terendah Alias tipe S Nah disini kami sangat suka ya Ada beberapa aksen kayak seperti ini Ini kalau kita perhatikan ya Ditambah lagi dengan aksen-aksen Seperti ini Ini warnanya warna grey Dan ini kokoh banget ya Bagus ya Kemudian disini ada Nah tempat box nya atau penyimpanan ini cukup Ya gak besar banget ya Pas lah Tidak begitu besar Tidak begitu kecil Tapi ada disini Kemudian bagian kiri sama door trim nya dengan bagian kanan Tidak ada perbedaan Tetap ada cup holder nya juga Star garis besarnya kurang lebih seperti ini Untuk bagian bawahnya Dan sedikit detail bagian atas Disini kalau kita perhatikan Nah sun facer nya tidak ada kacanya Bagian penumpang Maupun bagian kemudi Tidak mendapatkan kaca ya Kemudian ada lampu Lampu bacanya juga ada Warnanya pasti masih warna cooling halogen Dan bagian kiri Dari passenger Ini mendapatkan pegangan tangan Walaupun belum Autory track Bagian driver Juga masih tetap mendapatkan pegangan tangan Belum autory track Kalau dari tampak depan Kurang lebih seperti ini ya Bagian kemudi Dan bagian penumpang depan Kurang lebih seperti ini Sekarang kita lihat Di bagian ris kedua Karena baris kedua itu Rata-rata disukai orang ya Untuk bagian family Keluarga Coba kita langsung lihat Ke belakang Untuk akses bagian belakang Sebagai penumpang ini Sangat cukup lebar Lebar banget Pas banget Disini ada handlenya Warna hitam Dari sekian door trimnya Yang warnanya juga full black Dan di bawahnya ini juga Ada tempat kabel door Yang sangat cukup besar ya Keren Dan disini juga Ada pinjakan kaki Buat naik Pas banget Nah kalau Untuk kita lihat langsung ya Cara detail lainnya Disini kalau kita perhatikan Pastinya bisa reclining ya Untuk kursinya Walaupun Kita menemukan bahwa Dia tidak bisa maju mundur Kita coba dulu cek Recliningnya Nah ini untuk recliningnya Untuk masuk dalam Akses ke belakang Ini juga One start stumble Cuma memang disini Kayaknya ada karpet Jadi sangat mengganggu Karpetnya Coba akan kita singgirkan dulu Jadi aksesnya Untuk ke belakang One start stumble Tuh Jadi enak banget Akses ke belakangnya Kita langsung masuk Ke bagian belakang Bagian belakang Emang enaknya Untuk anak kecil Kalau menurut kami Tapi kami juga Masih lumayan enak sih Tuh Tuh Gak begitu istilahnya Jinjit banget Masih lumayan Cuma anak kecil Mungkin jauh lebih tepat Tapi disini Kenapa kami bilang Kami juga masih lumayan Karena masih mendapatkan Headrest bagian kanan Maupun kirinya Jadi masih dalam Kategori pas lah ya Cuma memang Lebih tepatnya Bagi anak kecil Kalau untuk perjalanan jauh Jadi Anda pas nih Depan Orang tua Kakek nenek di tengah Dan anak kecil Ada cucunya Berada di belakang Nah sekarang kita lihat Ini bagian tengahnya Sebagai istilahnya Kakek neneknya Atau anda punya supir Juga bisa berada di tengah sini Kita lihat bagian tengahnya Disini ada headrest Ada headrest Tiga buah Dan kemudian Kalau kita perhatikan Disini ada satu kelebihannya Yaitu Untuk Acceptable nya Berada Bagian tengah ini Berada di atas Karena dia support Dengan tiga titik Ini bagus ya Acceptable nya Cuma memang Sayang sekali Dia tidak bisa Maju mundur Sayangnya itu aja Disini tidak ada handle Untuk maju mundur Jadi fix kursi Bagian tengah Kurang lebih posis seperti ini Dan kalau kita gunakan Bagaimana rasanya Tetap pastinya cukup luas Ya kan Masih sangat cukup luas Dan di belakang-belakang tadi juga Masih sangat pas lah Jadi memang ini pas banget Memang tidak begitu maju Dan tidak begitu mundur Ini pas Karena bagian bawah juga Masih bisa kaki kita masuk ke dalam sana Cuma memang tidak luas banget Ya mungkin kategori yang paling tepat Ini pas Untuk penumpang Baris pertama juga pas Di baris kedua juga pas Untuk istilahnya Lightroom nya Nah untuk bagian belakang Kurang lebih Seperti ini ya Bentuknya seperti ini Ini masih dalam kategori Sama dengan Mobilion jaman dulu Tipe S Tidak ada tulisan apapun Honda Mobilion aja Dan tipe lain juga sama Tempat platnya sangat cukup besar Nah disini ada Logo Honda juga ya Bukan emblem Kalau menurut kami Karena memang tetap ada Dekukan seperti ini Baru disini adalah tempelan Yang istilahnya logo tetap Bukan hanya sebuah body yang rata Ditempeli stiker Atau ditempeli dengan emblem Ini adalah logo Honda yang sangat bagus Kalau menurut kami Support kaca film Mincos Di atasnya antenanya Masih menggunakan short pull Belum ada hike mount stop line Belum ada depoker Tapi dia sudah mendapatkan Wiper Tempat plat disini Dan pastinya ada lampunya juga Pastinya lampunya masih warna kuning ya Nah kuncinya juga masih ada disini Masih manual ya Karena memang dia tipe terendah Coba kita buka Bagasinya Bagasinya anda dapatkan Kurang lebih seperti ini Pas lah ya Gak begitu luas Gak begitu sempit Pas banget Dan kursinya memang Karena tipe terendah Dia belum rata lantai ya Bisa dilipat dengan pelipatan Di 50-50 Ini 50-50 Nah ketika kedua kursinya Dilipat 50-50 Disini jauh lebih luas Cuma memang tidak rata lantai Ini sangat Masih kategori tinggi banget Tapi lumayan lah ya Bisa anda lipat Dan pastinya bisa menampung kebutuhan Anda mau menyimpan berupa barang apa Dalam segi bagasi ini Nah untuk detail lainnya bawah ya Disini kita bisa perhatikan ada Bahan seremnya berada di bawah sana Dan mufflernya ada satu Berada di sebelah kanan Nah disini juga ada detail lainnya Ada sensor parkir 2 titik Sewarna body Ini keren Nah untuk bagian belakangnya lagi juga ada Ini yang kami sangat suka Ada reflektor Plus kayak seakan-akan cetakan waffle Ini pas nih ya Bentuknya pas banget Sedangkan untuk detail Daripada lampu belakangnya Untuk bagian tengah ini Kalau kita perhatikan Disini ada lampu plat Berwarna kuning Yang ini sangat cukup terang Kalau mau lebih bagus Warnanya diganti dengan warna putih aja Kemudian dari samping Kalau kita perhatikan disini Ada lampu mesinnya Ini masih bolam ya Berwarna merah Pasti dan lampu seinnya ini masih bolam Nah disini lampu mundurnya Juga masih bolam Tapi disini ternyata Ada satu lampu lagi Yang tidak terlihat ya Nah ketika pedal rim itu diinjak Nah disini ternyata Masih ada satu lampu yang bagus ya Terkesan seakan-akan tidak ada Tapi ada Ini lampu lemnya Berupa lampu LED Nah coba kita bisa perhatikan nih ya Lampu LED perbedanya Perbedanya dengan lampu bolam Ketika pedal dilepas Ketika pedal diinjak Nah dia lebih duluan nyala Karena lampu LED ini Jauh lebih konstan Maka akan nyala duluan nih Lampu LED nya Nah ini lampu bolamnya Agak sedikit telat Jadi kalau dari belakang Kurang lebih seperti ini Detail semua lampunya Ini masih bolam semua Kecuali satu lampu Yaitu di high monostop lampnya Dia sudah menggunakan LED Ini bagus ya Ini keren nih kalau menurut kami Mungkin cukup sekian Yang bisa kita ulas singkat Dari Honda Mobilio ini Bagi Anda menginginkan unit ini Silahkan Anda klik aja Di deskripsi Ada kontak marketing Dari Honda Triomotor Play Di Kalimantan Selatan Mudah dan ada manfaatnya Sampai ketemu di waktu Salam RK Group Sampai jumpa di video selanjutnya